Hai lor, balik lagi bersama Ayatu di channel Seseboh NFT Dari kemarin saya dapat request ya Bang ada gak sih game yang modalnya kecil 20 dolaran, 25 dolaran, atau minimal di bawah 50 dolar ada gak? Sebenarnya banyak banget lor, dan salah satunya ya game yang akan saya review ini Jadi sebelum kita mulai nih, disclaimer on dulu, ini bukan saran finansial hanya sebatas memberikan informasi saja Dan kalaupun dolar ingin main, harus reset dulu ya, karena ini kan masih reset kulitnya saja Nanti kalau ingin reset isinya ya, harus join discordnya atau komunitasnya Dan tidak hanya pakai modal game ini itu, sebenarnya ada fitur free to playnya, jadi dolar bisa main secara gratis Nah penasaran ini seperti apa, jadi simak terus ya, sampai selesai lor Oke ini adalah game yang tadi sempat saya bahas, dolar tadi juga lihat ya trailer videonya di awal Cukup menarik dan kayaknya sih mudah dimainkan Dan nama gamenya ini adalah Chubby5 ini Dan kalau dolar ingin tahu, game Chubby5 ini adalah game puzzle RPG Yang mana nanti dolar bisa cuan dengan bermain menggunakan NFT Jadi memang mainnya ini pakai NFT dan nanti kita akan bahas cara mendapatkan NFT-nya Melalui pre-sale, karena kan ada tiket pre-sale ya Dan kalau ingin tahu, pengembangnya ini adalah mixer ini lor Jadi mixer ini fokusnya adalah ke game NFT Atau game yang menggunakan teknologi blockchain Dan sedikit info juga, timnya itu bukan dari Nguyen ya Tapi dari Turki Jadi sudah berbeda ya Ini levelnya sudah beda banget Oke kita balik lagi ke websitenya Di sini ada NFT Heroes, nanti dolar bisa cek di webpapernya atau di websitenya Untuk modenya ada arena, turnamen, sama adventure Dan untuk cuplikan gamenya itu kayak gini lor Nah dolar bisa cek ya Kita hanya perlu untuk menyamakan logo ini ya Kalau yang attack ya attack Kalau yang support ya support Kalau yang tank ya tank Jadi mirip-mirip game Candy Crush atau game match 3 ya Dan nanti kalau sudah kembar 3 Akan menyerang ke musuh kita Jadi kita sama musuh kita nanti punya hero ya Jadi kalau yang gratis itu hero-nya bukan NFT Kalau yang pakai modal ya Hero-nya nanti NFT Dan tentu saja hero NFT nanti lebih unggul Daripada hero yang bukan NFT Lalu di sini ada roadmapnya Untuk game release close beta Kita coba akan bahas Di sini saya ingin perjelas ya Free to play-nya itu bukan untuk cuan Tapi untuk mempelajari gamenya Hanya sebatas itu ya Kalau memang suka ya Monggo dimainin Lebih lanjut nanti pakai NFT Kalau nggak suka Dolor bisa cari game lain Kayak gitu Dan untuk info pentingnya yaitu Kita bisa cek di marketplace Nah disini nanti Dolor bisa ikutan close betanya ya Dengan membeli tiket Nah untuk membeli tiketnya itu di menu marketplace tadi Lalu di close beta tiket Nanti kita bisa beli informasinya juga sudah ada di twitter Close beta tiket ini Nah untuk harganya sendiri ada 3 macam ya Yaitu 25 dollar 50 dollar sama 75 dollar Itu tingkatannya bronze, silver, sama gold Untuk masing-masing keuntungannya Dolor bisa baca di sini ya Sudah saya kasih keuntungan-keuntungannya Jadi bedanya kalau bronze nanti kalau kalah Nggak dapat token Kalau silver sama gold nanti Dolor bisa dapat token Meskipun kalah Bedanya ya kalau gold nanti itu dapatnya lebih banyak daripada yang lain Seperti itu Ya wajar lah ya Yang namanya modal ya dapatnya lebih banyak Tapi sekali lagi Dolor harus paham resiko dan rewardnya Untuk close betanya sendiri Dolor bisa ikutan dengan memiliki tiket Nah untuk agar punya tiket ini Dolor harus ikutan brisilnya Nah untuk tanggal brisilnya sendiri sudah saya lampirkan Dolor bisa cek Lalu kuotanya hanya terbatas 500 orang Jadi terbatas banget Kalau memang Dolor niat Wajib pantau Biar nggak ketinggalan Dan untuk mulai close betanya akan diumumkan nanti Jadi join saja di grup ofisialnya Oke Dan sedikit informasi juga Nanti Dolor pas ikut close beta itu Akan mencari food Lalu foodnya nanti bisa ditukarkan ke Chu token Nah chu token ini ada di jaringan BSC Dan nanti bisa dicual setelah close betanya selesai Jadi keuntungan dari beli tiket itu memang cukup banyak ya Di samping Dolor nanti bisa dapat ikutan giveaway Sekitar 600 dolar Jadi 100 dolar untuk 6 orang pemenang Nanti Dolor juga bisa dapat token ketika main close betanya Dan juga nanti Dolor bisa minting NFT-nya Semakin tinggi tiketnya ya Dapat NFT-nya juga semakin banyak Kayak bronze cuma dapat 1 NFT Silver 2 NFT Lalu gold 3 NFT Dan ketiganya ini beda-beda juga cuanya Nah mungkin gitu saja informasi kali ini tentang game Chubby5 Cukup singkat saja ya Nanti tinggal Dolor pilih Mau mining yang free to play Atau yang pakai modal Sekali lagi Dolor harus paham setiap resikonya Karena bagaimanapun token ini kan masih belum listing di market Jadi Dolor harus tahu Risk dan rewardnya Rewardnya gede ya Resikonya juga gede lor Kalau Dolor suka dengan video ini Langsung saja like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Kalau punya pertanyaan bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar Atau join di Twitter-nya Atau di Discord-nya Di sini kan sudah ada ya Di website ofisialnya Beli kentaki dapatnya gulali Sekian Maturnuun lor Terima kasih telah menonton!